Halo semua, balik sama gue Lenoke. Akhirnya game ini rilis juga ya, Ragnarok Begins. Ya, ini salah satu franchise dari Ragnarok lagi. Yang entah seperti apa, gue gak tau gameplaynya ya. Ini tuh sebenernya udah rilis global, cuman yang versi PC-nya. Jadi untuk yang versi Android dan juga iOS, itu baru rilis di US dan juga Kanada. Nah, untuk versi PC, itu rilis secara global. Entah kenapa seperti itu. Jadi Play Store ini gak ada ya. Tapi yang gak apa, sekarang gue langsung aja coba yang versi PC-nya untuk Ragnarok Begins ini. Dan juga untuk servernya baru satu doang, ini Odin ya. Tapi ya, kita langsung aja mulai gamenya. Oh, buat karakter. Terus, pilih gender, oke. Dan kostumisasi karakternya ya, ini Ragnarok banget sih ya. Cuman ada perubahan rambut, terus juga warna rambut, dan juga bentuk muka. Untuk yang ceweknya pun ini sama ya, tapi kita bisa ngeliat kayak kostumnya. Oke, oh ini keren sih. Keren ya. Untuk yang cowoknya. Sejujurnya keren ya tuh. Tapi untuk rambutnya sepertinya, gue pilih yang ini, yang hitam, dan ini. Oke, kita langsung create karakter aja. Langsung kita pilih. Dan untuk channel. Odin 1. Oke, ngantri 20 orang. Gue gak tau ini yang penuhnya channelnya, atau servernya. Servernya kan satu ya. By the way, gue skip aja untuk intronya tadi. Tapi kalau dilihat dari judulnya sih, Ragnarok bikin sih. Berarti ini Ragnarok yang awal kah? Sebenernya gue penasaran sama gameplaynya sih. Gue bener-bener gak tau ini kayak gimana ya gameplaynya. Pingnya 506. Buset. Begeraknya. Lah, terus sebentar. Geraknya Z. Z. Untuk ini X. Oh, ini full keyboard kah? Terus ada quest di sini. Kalau untuk questnya auto ya. Ini jalannya auto sih ya. Oke, untuk pingnya turun jadi 300. Tapi tetep aja itu besar. Cuman kayaknya ini game dilihat dari pinggir kah? Kita ke menu skill ada combat storm. Dan sekarang kita coba. Tunggu, ini jadi side-scrolling SNRPG kah? Buset. Seriusan? Oh my god. Ya, kalau kayak gini sih jadi kayak side-scrolling SNRPG. Cuman di sini ada autonya. Ya, di sini ada tombol autonya. Dan oh, walaupun kameranya gak bisa diputar-putar. Tapi bisa di zoom in, zoom out ya. Oke, untuk SP potionnya kita masukin ke shortcut. Yes, di sini ada shortcut-shortcutnya. Dan banyak shortcut ya. Terus juga di sini ada you can turn on atau off use by touching. Ah, oke. Skillnya juga bisa auto-in ya. Oke, oke, oke. Ya, ini auto. Ini udah auto ya? Kalau misalnya dibuat kayak side-scrolling SNRPG, Ragnarok belum ada kan itu kan? Kayak apa ini? Cuman gue suka suasanaan sih. Suasananya terus juga dari musiknya dan ya grafisnya mulus. Well. Skemanya dihancurin dong. Gue pingsan kah? You are not mean to die here today. Oke, gue muncul-muncul di sini by the way. What? Oke, gue harus ngalahin dia kayaknya. Use your skill to the fullest. Oke, seriusnya untuk story-nya di awal cukup berbeda sama feel-nya ya. Atau vibe-nya bukan kayak Ragnarok yang lainnya sih. Skill gue coba nge-stomp doang. Buzet, nginjek tanah ya. Oke. Dan gue bakal di transfer ke Prontera kayaknya. Gue gak tau ini kayak ke Isekka maksudnya ya. Gue ke Prontera kayak atau gimana. Oh wow, kenapa aneh kayak gitu. Oh? Oh wow. Mau diapain kak itu? Wow Pokoknya ini keren sih Ya grafisnya bagus Ini bener-bener Event PC-nya ya Langsung ada rocker disini Jadi disini sayangnya ya Gak bisa dikendali sama kayak Klik pake mouse atau WASD Itu gak bisa karena WASD ya buat skill Oke di inventory ada slot upgrade menu Ini mana disini You can upgrade slot at once by the number Oke kita nge-upgrade nya bukan si equipmentnya Tapi si slotnya Oke gue bakal battle-battle dulu Disini full auto Dan disini udah disuruh nge-kill 15 mushroom ya Atau spore deh Spore ya Dan ya karena game ini auto Jadinya walaupun di awal-awal kita Ya questnya banyak nge-kill si musuhnya Jadi ya walaupun kita harus banyak nge-kill si musuhnya Cuma itu kebantu banget sama skill AOE nya ya Storm Dan ini untuk mapnya dipisah sama portal-portal Oh Southgate Prontera disini Dan disini ada yang di chat Left format for golden thief bug Wee banget Dan untuk pingnya sih Kalau masalah ping Nge-hit si monsternya Itu gak ada masalah ya Tapi kayaknya bakal kerasa banget pas party sih Oh sekarang gue masuk ke pronteranya kah Ini dia Woy poin oke Pronteranya bentuknya seperti ini ya Ya ini bener-bener fix man Kameranya buset Tunggu sebentar Disini gue tidak milih atif Why? Kalau misalnya mage Kita coba Kenapa gak ada atif ya? Oh my god Oh Oh ini keren sih Flame impact Preview nya keren seriusan Buset Magic shell Ini nama si skill-skill nya pun Ya agak-agak Lain dari Ragnarok yang lainnya Kita ke aqualite dulu Kita lihat Si background nya pun beda ya Oh ini keren sih Oke recovery Blessing Dijadiin simpel sih Untuk skill-nya ya Holy light Untuk job keduanya gimana nih Terus archer Eda Oh Arrow shower Keren sih Oke double strap Shock Shock Arrow Oh Swordsman Power strike Sweep Oh Oke Untuk job 2 nya Masalahnya ini apa ya Kayaknya gue ke Mage aja sih ya Ya quest nya di level 8 Udah muncul by the way Oke disini Gue quest jadi Mage ya Defend Arogan Apprentice Mage Oke kita Kalahin Oh musuhnya ada disini Tetep pake stone Dan sekarang kita masuk ke library nya disini Oh Apalagi ini Gateway Vipel 3 Water Elemental Aqua Bukannya itu punya Saucer Oh itu NPC Oke Kemana lagi disini Oh my god Interact Solar Ring Fire Pill Ini apalagi Lazy Apprentice Mage Kebakaran Buset Pake bantuannya Aqua Si apinya dipadamin Fire Elemental Agni Shadow Dog Oke kita kalahin mereka Tetep pake skill Storm nya Oke untuk inventory Kayaknya gue upgrade dulu sih Gue gak tau Agreed nya harus rata kah Efek Aroni Apply When the item is equipped Berarti gue fokusin Kesini kali ya Oke dan ini Ya sesuai dengan Maksimal level kita Gak bisa lebih ya Ini dia Dark Elemental Shit Oh udah Bisa jadi Mage kah Buset Mungkin yang lainnya Pada gagal Atau gimana itu Akhirnya Di level 9 Gue bisa berubah Jadi Mage Dengan 3 elemen Water Fire Sama Dark Dan Level 10 sekarang Oke Kita pake Si staff nya Kita lihat rekomendasinya apa Intelligent 81 Dex 31 Oke ini untuk Ya Mage nya Berarti fokusin Ke Intelligent terlebih dahulu Kita ikutin dulu aja Terus juga disini ada Oke udah kebuka ya Untuk Ngambil atau Ngeclaim si reward Reward nya Terus juga ada Buy first get bonus Oke first purchase ya Ada kostum ticket disini Terus ada Housing Level up event Aventure level up event Aventure grade up event Ya ini ada banyak event ya Ada job skill Adventurer skill Aventure nya disini ada Bisa ngelempar batu Strawstone Ada combat training juga disini Terus juga ada Aventure lifehood Life skill nya Increase diskarakter inventory Space by 4 Ningkatin inventory dari sini by the way Tapi disini ada job skill ya Gue naikin semuanya kah ini Berarti disini untuk skill utamanya Untuk yang Mage ini Cuman 3 doang Karena yang kesini-sini Ke kanan-kanannya Hanya nambahin Efek yang skill utama doang ya Jadi ya skill utamanya Cuman 3 doang disini Gue pilih yang fire aja dulu Kita save Dan untuk efektur skill ini Poinnya berbeda sama job skill ya Oke Stall ya Kita bisa jualan juga Jadi gak perlu blacksmith Gak perlu jadi blacksmith Emang gak ada blacksmith si job nya Kita bisa masak ya Dan juga mining Oke Tapi ya sekarang kita ini pouring Dan oh Seperti itu Ya gue harus punya semua skill mungkin ya Kita coba learn semua skill nya ya Bagi-bagi sambil kita lihat mungkin Untuk cash shop nya ini seperti apa ya Ada bundel disini 1500 kristal Secubus equipment man Dan harga dari 1500 adalah Jadi ya itungan kasarnya 27 dolar Ditambah 9 dolar Jadi ya 35-36 dolar lah ya 400 atau 500 ribu Untuk kostum Yang bundel Tapi ya untuk kostum ini Rada mahal Untuk special product nya disini Ya harga-harganya kayak gini Ini jualnya apa aja ya Caracter slot expansion Sturdy bag Oh bisa dibeli juga Untuk ekspansi nya ya Untuk kosmetik nya disini Oke bisa beli juga Pake kristal Dan reward point item Kayaknya reward dari top up sih Dan sekarang gue disuruh pilih ya Clothing helmet ya Kita pilih ini Keliatan kah Oh enggak ya Itu bukan aksesoris Dan available Kita save Oke gue udah punya 3 Dan kayaknya gue mau Fokusin ke yang ini dulu Oke Yang tipe listrik Gue kira dark ya Tapi itu listrik ya Dan sekarang auto nya seperti apa Kayaknya harusnya yang tanpa casting dulu sih Yang pertama ya 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 untuk auto dengan 3 skill nya seperti ini Dan dimulai dari sini ya Pasti bakal bener-bener full auto sih Tinggal gue upgrade-upgrade doang Tapi ya untuk gameplay nya Sampai seluruh aja Jadi inilah Ragnarok Begins Gue kira gameplay nya kayak gimana ya Ternyata seperti ini Ini MMORPG Terus kameranya fix Dilihat dari pinggir Seperti side scrolling SNRPG Tapi ternyata bukan Ini game MMORPG biasa Full auto Dan untuk Untuk grafis Desain karakter Terus juga kelas nya Itu Ragnarok banget sih Cuman Feel nya itu cukup berbeda ya Dari feel story Terus juga dari quest-quest nya Gameplay nya Karena untuk Ragnarok mobile yang lain kan Ya cukup kompleks Walaupun itu yang versi mobile Tapi ini Ya bener-bener di Persimple banget Jadi kalau misalnya kalian yang Emang suka franchise Ragnarok Dan juga Nyari Ragnarok yang cukup berbeda gitu ya Silahkan coba game nya ya Terus juga untuk feature lainnya Yang belum ada ini stall Oh iya Setiap Di setiap job Tentu saja Disini punya Life skill Bisa dibilang Atau adventure skill nya Ada adventure battle Ada passive skill Terus juga ada yang berhubungan dengan life skill Kayak Ya mining Terus juga masak Terus juga ngebuka stall Seperti ini Jadi kita bisa dagang ya Di game ini Terus juga ada Gacha shop Tapi belum kebuka Kebuka level 20 Ada housing ya Kita bisa punya rumah sendiri Ada pouring aisle Entah gimana itu Endless tower Dungeon Field boss Real militia Daily bounty Sama arena Tapi ya kalau suka video silahkan like Kalau suka channel silahkan subscribe Kalau jangan lupa like Ketika komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye 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 bye